Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel youtube video kali ini kita ada susuki r3, kali ini kita mau bongkar rekstir jadi permasalahan itu rekstir, om boleh minjem sebentar om tadi ada bunyi ya sekitar setir lihat ya, ini ada bunyi ini kayaknya pinionnya itu ya, pinionnya juga kena ini jadi masalah di bagian rekstir, jadi ini kita mau bongkar jadi grek 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 gitu ya dia kurang responsif, jadi kita beloknya udah mungkin agak telat ya pinion sih ini kak, udah bongkar dulu aja udah, kita bongkar langsung ya untuk mobilnya, nanti kita lihat dulu pokoknya di bagian rekstir gak tau apanya, kita lihat ya oke, jadi kita proses pencopot, oi, sorry, sorry, bentar, bentar, ini kekurang fokus nah, jadi kita proses pencopot dulu untuk bagian kaki-kakinya, shock breaker kita copotin semua, karena kita mau turunin tekstir ya nah, itu ya, yang sebelah sana sudah dicopotin semua, tinggal sebelah kanan ini om, ini long tirutnya udah oblak long tirutnya udah lemes ya guys kalau yang bagus, dilepas begini om, dia diem atau turun pelan-pelan itu yang bagus, tapi kalau ini udah oblak banget om nah, gini dia, penyakit, ee, sekitar pika itu ya sama om, ini juga oblak banget om ini oblak banget om itu, tirutnya oblak banget om long sama n, nanti nah, ini gini banget cak, sini deh cak oblak itu ya? ini tuh, long tirutnya nih om iya, iya itu 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 ini kita harus turunin crossmember juga nih iya, iya ga, kok plak itu mah longnya, long tirut tuh nih long tirutnya, iya, iya oke, jadi kita buka bagiannya di bawah sini, ini dua nih, di bawah sini nah, itu kita buka oke, jadi ini juga ada sobek ya guys sobek ini juga ada pada pendor ini, buka lagi nih oke, jadi seperti itu ya kondisi kaki-kaki-kaki ini apa, sangat luar biasa ini guys jadi, harus kita ganti untuk spare parts yang rusak guys oke, oke oke, jadi ini mau proses penurunan dari crossmember ya? iya nah op, bentar sini nyangkut kita udah udah, udah nyangkut apa sih namanya? penamput, nyangkut penamput? iya oh udah deh ha? udah-udah 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 oke, kita turun dulu pelan-pelan pelan-pelan nah, iya bentuk R3 emang lada sulit nah, kita keluarin dulu guys ini ini dia black seal dari sisi tiap huh iya, kayak gini kondisinya wah, biar karet roti ya diganti sekali kita bonusin saya beli spare parts dulu ya eme ga cap quando ya Oke, jadi kita capotin tekstirnya. Nah, ini kita capotin. Jadi, permasalahannya ada di situ sama di long tirot dan end tirot ya. Itu dia yang sama salah tuh. Nah, ini resme-embran kita turunin semua. Jadi, kita capot-upin juga buat arm-nya. Ini mobil menambah banjir. Nah, tuh. Jadi, akhirnya jadi pada kayak karatang gitu, guys. Agak keras. Jadi, penyapotnya pakai alat light. Nah, seperti itu ya. Oke, kita tariskan terus juga ya. Jadi, untuk yang mau servis, yang mau pijat kaki-kaki, bisa di sini, guys. Bisa di sini, guys. Nanti untuk alamatnya, nanti saya cantumin ya, guys. Oke, terima kasih. Oke, ini sobek ya. Tuh, bawahnya. Bagian atasnya juga sobek ya. Tuh, ada garisnya ya. Tuh. Jadi, yang mau kita ganti. Itu juga depannya juga sobeknya. Oke. Jadi, kita mau ganti semua untuk bagian karat-karatnya. Kiri-kanan tuh. Yang itu juga sobek tuh. Kita tunggu lihat nanti yang sobek ya. Ini kita turun ya. Tuh, sobek. Oke. Yang itu kita capotin. Nanti ini kita lihat tuh, rekstirnya. Seperti apa. Mudah-mudahan nggak terlalu parah ya untuk rekstirnya. Itu. Oke, kita coba buka enteroad-nya. Sudah. Oke. Kenteng banget dah. Ya, nggak bisa dikitar dari situ. Beda lah, Cak. Beda-beda. Udah lemas. Kan ini nyabunnya masih ya. Iya, betul. Ya, sepanjang itu, Bu. Harus kasih sepanjang itu. Sepanjang ini doang nih. Nah, itu tuh. Iya, itu. Itu salah satu yang bikin berisik. Duduk-duduk-duduk ya. Nah, itu dia ya. Dicapot dulu. Kita lepaskin nanti. Nah, udah lemah ya, guys. Sampai nggak bisa diputar depannya, guys. Kalau bisa ikut bareng dia. Nah, itu dia tuh, koplak. Coba, Cak. Putuk lagi, Cak. Hah? Segitin buat digoyang-goyangin. Tuh, itu ya. Sampai deh, guys. Oke, jadi kita buka untuk rekstirnya. Nah, itu dia kita cobon. Nah, itu kita ambil. Kita udah kayak... Nah, ini dia. Itu busingnya di dalam, guys. Keras dia. Nah, seperti itu. Jadi kita buka dalamnya dulu. Nanti kita buka pinionnya. Itu takut ada bermasalah, guys. Belum, Cak. Hah? Keras, keras. Iya, keras. Maksudnya bukaan. Ah, iya. Oke, sudah selesai. Guys, ini dia. Untuk bagian asnya. Pinionnya nih, guys. Ini bagian lainnya tuh. Dutupnya. Oke. Nah, ini kita ganti busing, guys. Ganti busingnya. Busingnya. Aco nggak? Enggak, Cak. Busingnya gimana? Busingnya gimana? Buka? Buka. Buka ya. Ini kita. Buka ya. Kita cuciin dulu, guys. Gitu. Jadi sudah kita ganti. Untuk bagian beljongnya. Depan belakang ya. Tuh. Tapi armnya nggak diganti. Cuma diganti ini aja. Tuh. Ya, tuh. Ini reksternya lagi dibongkar. Itu bagian yang lamanya tuh. Itu lamanya. Tuh. 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 Oke. Jadi ini kita lagi service teksturnya. Biar kembali mantap lagi, guys. Seperti itu. Oke. Dua-duanya di-press ya. Itu udah beres. Ini udah beres. Tinggal kita rakit kembali. Bagian teksturnya sama bagian itunya. Tinggal ini. Busingnya belum dicopot ya, saya, Mek? Busing udah dicopot. Oh, busing udah dicopot? Oh, iya. Oke, busing udah dicopot. Nah, itu busing baru tuh. Yang hitam. Nih. Tuh. Tuh. Oke. Oke. Pokoknya kalau buka rekshire itu jangan pelit-pit. Masalah gemuk atau fat ya. Jangan pelit-pit. Pokoknya kasih banyak. Karena bagian itu sangat kita loh. Kalau nggak ada pelumasan, dia bisa baret. Gitu. Oke. Jadi untuk rekshire-nya udah kita pasang. Udah kita setting. Juga. Ini kita pasang bagian end turret-nya. Long turret-nya. Long turret-nya. Long turret-nya kita pasang. Nanti kita ukur. Supaya sama kanan-kirinya. Takutnya lebih banyak ke kiri. Itu bisa mentok di fender juga tuh. Bahaya tuh. Ya. Ini kita. Nanti kita setting. Kita ukur. Setepis rekshire gitu tuh harus dibuka ya guys. Dibongkar semua guys ya. Jadi. Pilihlah bengkel yang memang benar-benar bagus-bagus. Gitu. Jangan cuma asal-asal guys. Nah ini. Kita bongkar semua. Kalau mau service. Bisa. Datang aja ke SIMIKhet. Nanti klik stoknya untuk share links. Klik share links ya di. Pro semini. Di kolom deskripsi ya guys. Termin-进is nih. Oke jadi pengusangan long tilt dan end tilt sudah dipasang, sudah diukur juga Nanti untuk pengukurannya tidak bisa kayak video kan? Datang aja ke sini langsung lah Nah ini kita pasang, kita rakit kembali Untuk bagian karet roti ya? Sebutnya apa sih? Ya karet roti, karet stabil Karet stabil itu juga sudah kita ganti tuh yang lama tuh 2 biji Jadi mumpung dibuka sekalian, dilihat apa yang gak bisa langsung diganti aja Karena kalau setengah-setengah itu ongkosnya sama aja makanya langsung diganti Yang ini kita naikin ke sini ya Nanti kita lihat Kalau yang tadi video sebelumnya kan duduk-duduk tuh Suara bulat ke kiri ke kanannya Ini insya Allah udah senyap nih guys Tinggal kita naikin ke bagian motor mobilnya Di sini guys Oke Oke jadi untuk bagian semua ya Kita ganti baru semuanya Eh asrodanya lepas dulu Sebelah situ Ganti karet roti ya 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 Kompil susu ketika ini guys Kana untuk si ownernya Bilang udah bolak balik bengkel Ternyata belum sembuh juga Yang mudah-mudahan dengan datang ke semi garage Sembuh ya Makanya ya Oke ya kita kencangan semua Tinggal nanti kita pasang kakuta Habis itu kita setting bagian setir ya guys Nah gitu, nanti abis ini wajib di sporing ya Oke jadi untuk rack steer nya udah kelar Nah, tuh jadi sudah gak punya gudu-gudu kayak yang di awal Ini udah mantap, udah joss, udah mantap Oke ya udah kelar ya untuk pemasangan Jadi PR nya banyak banget, rack steer, busing, terus long tirot, anti rod Terus karet boot yang di bagian situ guys, jadi udah selesai semua Sudah, jadi itu cukup lumayan banyak nih guys untuk Oh iya, bawat roda, bawat roda juga, itu udah kita selesaikan di Semi Gerets Oke, jadi untuk videonya gitu dulu ya, untuk videonya Jangan lupa like dan subscribe channel Radium Sinat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Semi Gerets